Hari ini saya akan membuat menu untuk berbuka puasa Masak patin goreng mentega Jadi bahan-bahan yang perlu saya siapkan Yang pertama adalah patin Ini patin ini patin keramba Saya beli 1 kg nanti diiris kecil-kecil Kemudian bahan yang kedua Bersiapkan garam Kemudian yang ketiga Tepung terigu Kemudian yang keempat Bahannya kita siapkan margarin Kemudian jeruk nipis Terus merica Kemudian bawang bombay Terus bawang putih Kemudian telur Kemudian yang perlu disiapkan Bahan selanjutnya adalah Saus tiram Kemudian kecap asin Dan kecap panis Nah ini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Ada satu yang kurang ini Gula Ini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat Patin goreng mentega Selanjutnya saya akan mengiris Kecil-kecil patin ini S projeto Bersik Kecilverse Bersik 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 oke ini patinnya sudah saya bersihkan selanjutnya saya memberikan bumbu di batin yang sudah diiris selanjutnya kita kasih garam kemudian selanjutnya kita kasih saus tiram ini sebenarnya ukurannya satu sendok ya kemudian pecap asin diperkirakan satu sendok kemudian pecap manis sedikit saja ya oke selanjutnya kita aduk rata nah selanjutnya ayam yang sudah kita kasih bumbu kemudian kita aduk dengan rata ini kita diamkan dulu di dalam kongkas selama satu jam sambil kita menyiapkan bumbu untuk sausnya yang nanti kita goreng dengan mentega pung bumbu kita kupas nah ini kita iris kecil-kecil oke selanjutnya kita iris lagi jadi kita kupas bawang putih tiga siung saja sekarang kita kasih merita setelah siung saja kita kasih merita kita kasih lesion saos tiram kemudian kemadilan kecap manis oke kita paksa garam sedikit selanjutnya kita berikan petun keriga nah kalau bubuk-bubungnya sudah masuk semua sekarang kita aduk yang rata kita lakukan penggorengan selamat menikmati selanjutnya kita bikin bubuk sausnya selanjutnya kita lakukan pastin goreng kita masuk tadi lalu kita aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati